Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamah Rasulillahi amabaduh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Dalam program Mencari Kesayangan kita Yaitu di Kisah Peladan Sebuah program yang akan senantiasa menceritakan Ya kepada seluruh pemirsa semuanya Yaitu kisah-kisah orang yang insya Allah akan kita teladani Nah hari ini pemirsa Hari ini kita kembali menceritakan tentang Sosok sahabat Rasulullah SAW Ya gimana Mereka adalah salah seorang yang sangat luar biasa Mereka beriman Ketika orang-orang telah memusuhi Nabi SAW Mereka menyerahkan jiwa, raga, bahkan harta Dan tak hanya sampai disitu Nyawa pun mereka bersembahkan untuk Allah dan Rasulnya Untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Makanya tidak diragukan lagi Bahwa mereka adalah salah seorang Teladan bagi kita semua Mereka adalah seorang sahabat Nabi Nah pemirsa Hari ini kita akan menceritakan Salah seorang sahabat yang sangat mulia Yaitu As'ad bin Zurorah As'ad bin Zurorah ini adalah seorang sahabat yang sangat luar biasa Pemirsa in rahmati Allah SWT Kenapa? As'ad bin Zurorah ini adalah sahabat dari kalangan Ansor Dia berasal dari suku Khosroj Nah suku ini memang salah satu suku besar yang ada di Yasrib ketika itu Nah namanya dulu Yasrib sebelum berubah menjadi Madinah Nah kemudian di pemirsa yang dirahmati Allah SWT As'ad bin Zurorah ini Sedikit gambaran yang saya sampaikan As'ad bin Zurorah adalah salah seorang sahabat Yang pertama kali masuk Islam Dari kalangan Ansor Luar biasa Orang Yasrib, orang Madinah Belum ada yang masuk Islam ketika itu Siapa yang pertama kali masuk Islam? Ini salah satunya nih As'ad bin Zurorah Nah pemirsa Dan gak hanya sampai disitu Beliau ini ya As'ad bin Zurorah ini Adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Yang mengikuti Dua bayi atul lakobah Beta pertama itu jumlahnya sekitar 12 orang pemirsa Tahun depannya bayi atul yang berikutnya itu ada sekitar 70-an orang Nah Dan keduanya ini pemirsa Ya Momen yang paling bersejarah Salah satu momen yang tak pernah terlupakan untuk sejarah Islam Yaitu bayi atul lakobah Dia mengikuti keduanya Singkat cerita pemirsa Beliau juga ini adalah Salah seorang Atau Orang yang pertama kali meninggal dunia Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah Nah Yaitu hijrah Nabi lagi bangun medjid Medjidnya belum selesai Ya As'ad bin Zurorah ini Meninggal dunia ketika itu Jadi Pertama kali sahabat yang disolatin Di Madinah Dia serai ketika itu Siapa? Ini As'ad bin Zurorah Bahkan dalam sebuah riwayat Yang masuk dari kalangan ansur Orang yang pertama kali dikebumikan Dikuburkan Dikuburan baki Sopo Ini As'ad bin Zurorah Luar biasa Kemuliaan yang sangat luar biasa Walaupun dari kalangan muhajirin Sendiri juga ada yang berpendapat yang lainnya Jadi Pemirsa yang diramati Allah SWT Di luar itu Tapi beliau memiliki sebuah keteladanan cerita yang sangat luar biasa Yang patut untuk kita teladani Bagaimana kisahnya? Langsung aja Ceritanya itu kita ceritakan Oke Ceritanya Pak Mirza Itu berawal Dari Sebuah Perjalanan Nah Jadi As'ad bin Zurorah Dari Yasrib ketika itu Ya ingin melaksanakan ibadah ke Mekah Wah Jadi Beliau ditemani oleh seorang sahabatnya Bernama Zakwan bin Abdul Qais Berdua mereka Ingin berangkat ke Mekah ketika itu Ya untuk menjumpai salah satu pembesar Mekah Pembesar Quraish Yaitu Utsba bin Rabi'ah Nah Jadi Sebelum sampai dan berjumpa dengan Utsba Ya di telengah mereka itu masuk sebuah berita-berita Sebuah kabar Apa itu kabarnya? Yaitu sebuah kabar Bahwasannya Nih Di Mekah ini lagi ada di rundung teror Ada orang yang mengaku sebagai nabi Sebagai rosul Yang sedang menebarkan dakwahnya Penasaran mereka Pak Mirza Gimana gak penasaran Wong di Madinah Ya Di Yashrib ketika itu Yashrib kan ada orang-orang Yahudinya juga itu Orang Yahudinya itu kan Mereka punya kitab Itu sudah menggambarkan Bahwasannya sudah deket masanya Ya nabi itu bakalan datang Bakalan diutus Nabi itu bakalan diutus Nah sementara mereka Antara orang Yahudi dengan orang Yashrib itu Asli Yashrib Orang Arab Yashrib Itu gak akur tuh Pak Mirza Sering cekcok Jadi orang Yahudi ini pamer-pamer Ntar lagi ada nabi Ada rosul Makanya Pak Mirza Yang dirhamati Allah SWT Jadi ketika di Mekah Ada kabar Ada orang yang jadi nabi Mereka penasaran Akhirnya Pak Mirza Yang dirhamati Allah SWT Mereka putuskan Ya ini As'ad bin Zuroro Dengan Zakwan Bin Abdul Qais Itu untuk langsung berjumpa Dengan nabi SAW Sebelum menjumpai Utsbah bin Robi'ah Ketika itu Mirza yang dirhamati Allah SWT Jadi mereka jumpai Nah nabi ini sebenarnya Walaupun berat sebenarnya Untuk dakwah di Mekah Tapi pada dasarnya Ini adalah sebuah fursuh Sebuah kesempatan Kenapa saya katakan gitu Karena Mekah itu adalah Umul Kuro Yaitu Apa ya Induknya Daerah gitu Orang-orang itu Semuanya Datangi Mekah Baik itu orang untuk Melaksanakan ibadah Atau lain sebagainya Sumbernya itu Ataupun sentralnya itu Ada di Mekah gitu Orang datangi Makanya nabi itu Nggak habis pikir Jadi ketika Orang asli Mekah itu Belum menerima dakwanya Beliau tentunya ya Orang pendatang-pendatang itu Tetap didakwahi Nah inilah fursuh Ternyata Pucuk dicinta Ulamun tiba Nggak perlu didatangi Ternyata sudah nyamperi sendiri Yaitu Tati As'ad bin Zuroro Dengan Zakwan Bin Abdul Qais Nah Bagaimanakah Kisah kelanjutannya Bamiyar Sintra Ahmad Subhanahu adalah Ketika Mereka berdua Yaitu As'ad bin Zuroro Bersama Zakwan Bin Abdul Qais Menjumpai Nabi Sallallahu Alhamdulillah Insya Allah kita akan ceritakannya Setelah Jeddah berikut ini Waktu itu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Kisah Peladan Oke pemirsa Kita kembali lagi Di Kisah Teladan Dan kita masih menceritakan Yaitu sosok sahabat Yang mulia As'ad bin Zuroro Tadi kita ceritanya Sudah sampai Bahwasannya As'ad bin Zuroro Bersama temannya Yaitu Zakwan Bin Abdul Qais Itu menjumpai Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Akhirnya Ketika mereka berjumpa Ya Muncullah Disitu Sebuah dialog Ajakan Da'wah Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Karena mereka penasaran Jadi mereka pun Bertanya-pertanya Kepada Nabi Sallallahu Alhasil pemirsa Ketika dibacaan Al-Quran Oleh Nabi Sallallahu Maka Hati mereka pun terbuka Makanya Sampian ini Hati-hati Kalau Sampian ini Dengeri Al-Quran Tapi hati Sampian itu Enggak Tergerak sedikit pun Uh Dibur tanyakan Sampian ini Wong kapir Ya Orang yang belum Masuk Islam Belum kenal Islam Ketika mendengarkan Al-Quran Hati mereka Terbuka Subhanallah Maka ketika itu pun Mereka akhirnya Mengikrarkan sahadat Langsung dihadapan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan orang yang pertama Yang mengikrarkan Sahadat tersebut Siapa? Ya ini yang pertama As'ad bin Zurara Bersama Diikuti temannya Yaitu Zakwan Ya Bin Abdul Qais Akhirnya mereka Masuk Islam Nah Kemudian Tidak hanya sampai Situ Pemirsa Akhirnya mereka Enggak jadi Menjumpai Si Ini Si Utsba bin Robi'ah Padahal awalnya Mereka itu Pemirsa Itu mau datang Ke Mekah Untuk Menjumpai Utsba bin Robi'ah Akhirnya Enggak jadi Enggak jadi Jumpa sama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah itu Pulang Pulang ngapain? Berdakwah Siapa yang Nidakwai? Keluarga Masya Allah Luar biasa Mekah Makanya setelah itu Barulah muncul Bayat yang pertama Bayat ulangkobah yang pertama Yang berjumlah 12 orang tadi Gitu Nah Dan gak hanya sampai itu Mekah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pun Ya Apa ya Membekali Mereka itu Gak hanya Ilmu Yang mereka bawa aja Melainkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam itu Mengutus Nah As'ad bin Zuroro Ya Untuk berdakwah Ke Kaumnya Di kampungnya Di Asrib Ketika itu Ya Dengan dibekali oleh Salah seorang sahabat Yang mulia Ya itu siapa? Dari pertama yang ke Madinah Ayo 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 Mana Mana Siapa? Mus'ab bin Umair Bener Mirza Jadi Mus'ab bin Umair Itu pemirsa yang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya dia diutus Kemana diutus? Diutus ke Yasrib Untuk berdakwah disana Nah Awal-awal da'wah itu Umair Zaini Berhammatnya Allah Itu Apa ya Ada kisah yang Menarik disitu Ya Kisahnya ini Luar biasa Umair Zaini Jadi Ceritanya itu Adalah Ketika Mereka itu Masuk Da'wah itu Di sebuah Perkebunan Ya Milik Ya Qobillah Bani Abdul Ashal Jadi Mus'ab bin Umair Ditemani oleh As'ad bin Suroroh Disitu Buka sebuah majelis Wih Nah Pemirsa yang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Terdengarlah sama Sang pemilik Kepun Siapa pemiliknya namanya? Namanya adalah Sa'ad bin Mu'az Kebetulan pemirsa Sa'ad bin Mu'az ini Adalah Sepupu dari As'ad bin Ziroroh Akhirnya Karena Segen Karena keluarga Gak enak lah Nanti mencak-mencak Di depan keluarga Kan gak enak kan? Curhat lah Si Sa'ad bin Mu'az Kepada temennya Yaitu Usaid bin Hudair Usaid Gawat Itu Ada orang Di Tepun Lagi buka Alakon Dia Lagi Apa itu? Mencuci otak Gitu lah bahasa kita Lagi Mendokterin orang-orang Lemah dari Antara kaum kita Aku khawatir banget Yaudah Mbok gas aja lah Begitulah bahasanya Kata si Usaid Gak enak Soalnya Tuh Orang itu Yang dari Mekah itu Itu udah dikawani Sama Sepupuku Sama Sepupuku Si ini Siapa namanya As'ad bin Ziroroh Gak enak aku nanti Mencak-mencak di situ kan Gak enak Waduh Depan Sepupuku Gak enak Sampain aja lah Yang negur Kalau itu Gak usah khawatir Sini Tombak Tombakmu Nyilisik Tombak Mukanya serem Waduh Orang ajar Pendatang kemelelet Pendatang meteko Pendatang sok paten Dia nih Mukanya serem Bawaannya mau nombak aja Kalau pemirsa Orang buru Yang udah kelaparan Kayak gitulah Masuk dia Mulai mancak-mancak Hei Ngapain kalian disini Mulai ya Busungan dada Sok paten Karena dia Orang kampung Orang situ Jadi Kata As'ad bin Ziroroh Tenang aja Ini adalah salah satu Pembesar kaum Tenang Biarkan itu Kemudian Apa kata Musa'ad bin Umair Oke Coba kamu Diam dulu As'ad Biar aku coba Berbicara kepada Salah satu Pembesar kaum kalian Kemudian dikatakan Wah heki sana Apa yang membuatmu Untuk datang kesini Wah aku gak suka Sama kalian Kalian ini Mau mempengaruhi Orang-orang Lemah diantara Kaum kami Nah Aku gak suka Aku gak suka Sama yang kayak gini Gini Pigih Jangan kalian buat disini Sana kalian pigih Jauh Wah mencak-mencak Mirsa'in Rahmatullah Subhanallah Kata Musa'ad bin Umair Tunggu Tunggu Kan bisa dibicarakan Bagus-bagus Duduk dulu Duduk Nah Gini aja Gimana Kalau Bapak duduk dulu Disini Ya Dengarkan apa yang Aku bilang Kalau Bapak gak suka Ya Dengan apa yang Aku bilang Bilang aja Yang mana yang gak suka Oke Aku Manut Aku ngikutin Tapi kalau kamu Mau menerima Apa yang aku bilang Ya Alhamdulillah Dia memang orang terpelajar Oke Kalau gitu Gak mungkin dia Main model grebek Langsung usir-rusir Tanpa ada diskusi Enggak Duduk dia Nah Memirsa yang berahmat Allah Subhanallah Bagaimana Kisah kelanjutannya Insyaallah Akan kita ceritakan Setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Oke pemirsa Kita kembali lagi Kali ini Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana Kisah perjalanan hidup Dari seorang As'ad bin Zuroro Tadi kisahnya Ketika As'ad bin Zuroro Bersama Musaid bin Umayr Sedang berdakwa Di perkabunan Milik Kabila Bani Abdul Ashad Abdul Ashal Maafwan Di situ Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Muncullah Usaid bin Hudayr Yang itu Sedang marah-marah Mencak-mencak dia Karena Orang-orang Yang lemah Yang mereka Anggap itu Sedang Dipengaruhi Oleh dakwanya Musaid bin Umayr Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Diajaklah diskusi Oleh Musaid bin Umayr Dan Alhasil Ketika dibacakan Al-Quran Oleh Musaid bin Umayr Tidak bisa berkutip Apa-apa Tidak bisa berbicara Apa-apa lagi Seorang Dari Usaid bin Hudayr Ini udah gak bisa Mengatakan apa-apa Selain Dia mengatakan Ini adalah Perkataan yang baik Ini adalah Perkataan yang benar Kemudian dia mengatakan Baik Wahai Musaid bin Umayr Bagaimana caranya Supaya aku ini Bisa masuk ke agamamu Kemudian apa Kata As'ad bin Zuror Kalau gitu Sucikan dulu Badanmu Sucikan dulu Pakaianmu Kemudian kau Kembali lagi ke sini Kemudian kau Berikrar Dan bersahadat Bahwasannya Tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Bersaksi Bawasannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah hamba Dan utusannya Maka ketika itu Akhirnya Salah satu Pembesar yang ada Di Yasrib Masuk Dalam agama Islam Yaitu Usaid bin Hudayr Kemudian Dia mengatakan Wahai mus'ab Ini ada satu Pembesar lagi Dan aku yakin Kalau dia sudah Masuk Islam Dia mengikuti Islam Maka Aku yakin banget Pengikutnya semua Kaumnya itu Bakalan manut Bakalan ngikut Akhirnya Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau gitu Silahkan Panggil Oke Akanku panggil Dengan si As'adku Berangkatlah Usaid bin Hudayr Dan kala itu Pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sa'ad bin Mu'as itu Sedang duduk-duduk Bersama kaumnya Membentuk halakoh Nah Datanglah Dengan wajah Semringa Seorang Usaid bin Hudayr Dengan membawa tombak Yang dibontotnya tadi Ditindih Kemudian Ketika tampak oleh Sa'ad bin Mu'as Nah Coba perhatikan itu Nah itu mereka Tuh tuh Si Usaid itu lagi datang Itu Berubah Tadi Pas Berangkat ya Itu Mukanya Ya Allah Mengkerut Bawaannya Pengen baca orang Nah sekarang Mukanya Udah semringah Ini pasti ada sesuatu Coba kalian dengarkan Apa perkataannya Batom Ah Gimana saudaraku Hasil Enggerbekanmu tadi Kemudian Apa kata Usaid bin Hudayr Udah aman itu Cuma ada Ada satu masalah Ini Orang-orang Bani Harisah Itu mau datang Itu dia mau Bunuh Sepupumu Si As'ad bin Zuroro Mereka ingin Membunuh As'ad bin Zuroro Itu supaya apa Supaya ingin Mempermalukanmu Siap-siap lah Kamu Tuh Guantian Muka kawan itu ya Muka As'ad bin Mu'as Jadi kisut Wow Kurang ajar ini Ini tombak Yang buka-bapak Dia tak Tombak itu orang-orang Dari Bani Harisah Dia ambil tombaknya Dikir Dengan rasa Geremnya itu Mirsa yang Rahmatullah Dia pergi Untuk menjumpai As'ad bin Zuroro Begitu Nyampe Bapak Mirsa Celingak-celinguk dia Akhirnya Karena dia memang Orang pinter Dia pun akhirnya Sadar Ini adalah Sebuah si As'ad Ini Supaya Aku dengerin Perkataannya Mus'ad bin Umar Akhirnya Ketika ditanya Eh As'ad Kuler apa-apa Gak apa-apa Alhamdulillah Kenapa emangnya Aku dibilang Sama siapa Usaid Gini-gini Gini-gini Jadi As'ad bin Zuroro Senyum aja Kemudian akhirnya Sadar lagi Begitu nampak Mus'ad bin Umar Weh Kamu orang mana Kamu jangan Macem-macem Disini Jangan Macem-macem Jangan buat Yang aneh-aneh Jangan kamu Mempengaruhi Orang-orang Lemah Diantara kami Pergi kamu Dari sini Katanya Pak Mirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Akhirnya Apa yang terjadi Kembali Mus'ad bin Umar Pun berdiskusi Lagi Gini aja Coba Sampean Dengerin dulu Ya Perkataanku Kalau Bagus Monggo Diterima Tapi Kalau perkataanku Ini Kamu Sukain Aku siap Mengikuti Apa Mahumu Kata Mus'ad bin Umar Oke Cocok Aku duduk Dengerin Ngomong Ngomong Emosinya Kemudian Barulah Diucapkan Dikenalkan Islam Kemudian Dibacakan Al-Quran Yang mukanya Awalnya Kisut Kayak Kaki Pecah-pecah Akhirnya Sekarang Mukanya Semeringah Kemudian Apa Katanya Jadi As'ad Ini udah nampak Ini kayaknya Baru Bakal Masuk Islam Bakal Mau Masuk Islam Kemudian Akhirnya Dia Mengatakan Wah Wai Mus'ad Gimana Caranya Supaya Bisa Masuk Agama Kalian Kembali Lagi Dia Berkata Seperti Itu Akhirnya Langsung Ditimpali Oleh As'ad Bin Zurara As'ad Bin Zurara Mengatakan Silahkan Kau Sucikan Dirimu Dulu Kemudian Kau Datang Kesini Dan Kau Bersahad Nah Begitulah Pemirsa Hingga Akhirnya Terus Berkembang Perkembangan Islam Di Madinah Di Yashrib Ketika Itu Yang Berawal Dari Hanya Beberapa Gelintir Orang Kemudian Muncul Yaitu Bayat Akobah Yang Kedua Dan Kemudian Berkembang Dan Hingga Akhirnya Mereka Bisa Mendatangkan Nabi Sallallahu Assalam Dan Tinggal Di Madinah Dan Yashrib Ketika Itu Namanya Dirubah Menjadi Madinah Dan Nabi Sallallahu Assalam Akhirnya Membangun Sebuah Masjid Yang Sampai Sekarang Masjid Itu Masjid Tetap Berdiri Kokoh Di Madinah Yaitu Masjid Nabawi Namun Ketika Pembangunan Belum Selesai Dalam Sebuah Riwayat As'ad Bin Zuroroh Dia Sakit Ada Yang Mengatakan Sakit Karena Terluka Ada As'ad Bin Zuroroh Meninggal Dunia Ketika Itu Pemirsa Yang Berhahmati Allah S.W.T Belum Sempat Lagi Dia Mengikuti Perang Badar Belum Sempat Lagi Dia Merasakan Manisnya Keindahan Madinah Ketika Sudah Datang Nabi S.W.T Hanya Beberapa Saat Yang Dia Rasakan Kebahagiaan Yang Hanya Sesaat Namun Dia Ternyata Adalah Salah Seorang Sahabat Yang Pertama Kali Meninggal Dunia Dari Golongan Ansar Dan Beliau Adalah Orang Yang Pertama Kali Disolat Oleh Nabi S.W.T Ketika Nabi Telah Berhijrah Mudah-mudahan Kisah Ini Bisa Menginspirasi Untuk Kita Semua Bisa Menjadi Sebuah Keteladanan Agar Kiranya Kita Bisa Menggapai Sebuah Kebaikan Ketika Allah Berikan Hidayah Kepada Kita Dengan Da'wah Sebuah Kebaikan Kita Bisa Menerima Hal Tersebut Sebagaimana As'ad Bin Zeroroh Dan Para Sahabat Yang Lainnya Sehingga Allah Muliakan Kampung Kita Sehingga Allah Muliakan Tempat Tanah Kelahiran Kita Sebagaimana Tanah Kelahiran Tempat Tinggal Yaitu As'ad Bin Zeroroh Yasrib Madinah Yang Mungkin Pada Saat Itu Negerinya Ada Negeri Yang Biasa Saja Namun Sekarang Adalah Salah Satu Negeri Yang Ingin Didatangi Setiap Kauan Muslimin Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sampai Disini dulu Perjumpaan Kita Mohon Maaf Tersegala Kekurangannya Kita tutup Dengan Subhanak Allah Mabihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai